Pemirsa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan di kewilayahan kelurahan sekolah miskin kembali mengadakan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang selasa pagi. Setiap ketua rukun warga atau RW pun diminta untuk mengajukan empat kegiatan berupa program infrastruktur, bidang sosial dan lainnya yang juga dapat membangun SDM di masyarakat. Melalui musrembang yang digelar di Taman Cinta Kelurahan Suka Miskin, para SKPD dari mulai ketua RW hingga lurah membahas tiga usulan yaitu evaluasi kegiatan tahun 2020, rencana kegiatan 2021 dan usulan prioritas kegiatan tahun 2022. Lurah Suka Miskin Farida Agustini pun menyatakan untuk usulan prioritas tahun 2022, tiap RW telah mengadakan rembuk warga terlebih dahulu agar aspirasi setiap masyarakat dapat tertampung. Setiap RW diharapkan tidak hanya mengajukan program infrastruktur, tapi juga bidang sosial dan lainnya untuk membangun SDM masyarakat. Dirinya pun berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar setiap usulan kegiatan bisa dilaksanakan. Prioritas alhamdulillah sekarang setelah saya menerima laporan-laporan hasil rembuk warga dari tiap RW, kegiatan sekarang itu kan satu RW dibatasi oleh empat kegiatan. Dan RW sekarang sudah mulai terbuka bahwa kegiatan itu tidak hanya infrastruktur saja, tetapi ada bidang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi usulan untuk tahun 2022 ini adalah infrastruktur dua macam dan yang dua lagi kebanyakan pelatihan-pelatihan. Farida pun berharap banyak usulan para ketua RW yang direalisasikan dan terakomodasi. Selain itu jika pihak rukun warga mengusulkan kegiatan di luar musrenbang yang terjadi secara tak terduga, misalkan bencara banjir yang membuat kirmir sungai ambruk dapat diakomodasi para SKPD. Dengan anggaran PI-PPK untuk setiap RW senilai 100 juta, hingga untuk kegiatan lainnya seperti rutilahu hingga mencapai 3 miliar rupiah, diharapkan aspirasi masyarakat kelurahan suka miskin terakomodasi. Meski begitu Farida mengimbau agar selain anggaran dari pemerintah, para ketua RW pun dapat memunculkan swadaya masyarakat dalam membangun. Budi Hartati, Bandung TV